Halo semuanya, kembali lagi di channel Rikza Muhammad Oke ketemu lagi bersama korang semua Semoga korang sehat selalu dan menaati protokol dimanapun kalian berada Nah bagi kalian yang mungkin baru bergabung nih di channel kita Belum kenal siapa sih kita nih Kita kenalin dulu nama aku Rikza Dan nama aku Liadimita Nah biasanya di channel ini kita selalu menyajikan konten Konten RMR nih seperti yang kalian tonton nih RMR itu adalah Rikza Muhammad Reaction Biasa juga ada akhir-akhir ini kita berusaha Mau membuat konten terbaru lagi yaitu OmenTV Dan selalu sih ya jangan pernah ketinggalan untuk nonton OmenTV kita Tapi kalau untuk OmenTV belum bisa dijadikan konten reguler lah gitu Yang tiap hari bisa di upload tuh gak bisa guys Jadi yang hampir bisa tiap hari di upload itu ya reaction ini Nah seperti halnya pada hari ini kita mau reaction apa deh? Iklan Raya 2022 Iklan Raya Saji Nah kalau tahun lalu tuh kalau gak salah kita reaction Iklan Raya Saji juga Kalau gak salah judulnya tuh Mangkuk Tingkat Mak Eh gak apa salah Nah tahun sekarang judulnya itu Raya Dulu-Dulu Nah sebenernya kita iklan Raya ini sudah banyak banget yang reactionnya Enggak hanya satu dua tiga pokoknya banyak apalagi tahun kemarin Tahun ini sih yang paling banyak kita reactionnya Iya tahun ini lagi aduh Dari judulnya Raya Dulu-Dulu ini mungkin dia membahas tentang Hari Raya Dulu-Dulu mungkin ya Kalau Hari Raya Dulu tuh gimana gitu Zaman Dulu gitu Mungkin sih Jadi biar kita tidak penasaran bagaimana kisahnya Kalian subscribe dulu channel kita Dan jangan lupa juga untuk like dan komen Hmm Lemang Masak lemang Masak lemang Tapi Apa bagi kursus free dulu Kalau tak butuh jaga api Masak sebelah Yang bawah Masak atas Masak 2005 Berapa tahun yang lalu tuh Sekitar Wuuu Merinding aku Memang tradisinya Kalau udah malam lebaran Pasti ada yang main kemeng api ya Tapi gak lebaran aja sih Keluatan juga kayak gitu Makin pernah denger lah lagu tuh Tapi dimana ya Benar banget Betul-betul Raya Dulu memang meriah Warni-warni Tapi itu semua kenangan lalu Boleh nangis kalau dikenangkan Bila lah boleh macam itu lagi Selamat raya mak Selamat raya ayah Maaf saya dah patik Ijad minta maaf Sebab tahun ini Ijad banyak buat salah Ijad Balik Balik cepat Oke jadi dia masih dirantau mungkin ya Mimpi baik yang tadi ya Memusik jiwa Sekarang dah lain Semua dah besar Ada life masing-masing Mama itu dah meninggal ya Belum Untung aja Sedih banget Tapi rumahnya masih sama gak sih Apa yang lainnya Apa Suasana gak sih Biasanya Ini Naim Daniel kan Seingat aku sih Apa yang berbeda ya Apa yang tak semeriah dulu Mungkin aku paham sih Kenapa dia bilang Rumah ini pun nampak lain Sebenarnya itu bukan dari Segi fisiknya Tapi vibesnya gitu Kayak suasananya pun dah beda gitu Rumah kita mungkin ya sama aja kayak gitu Paling ya beda-beda dikit lah Tapi tetap aja Suasana raya itu emang udah beda Dengan zaman dulu Dan zaman sekarang gitu Jadi juga kayaknya Lebih enak lebaran itu Memang selalu berkumpul Sama keluarga besar gitu Udah tradisinya gitu Kayak Kalau sendiri juga Kayaknya bukan rasa lebaran gitu kan Bukan Tapi adalah orang-orang tertentu Yang kerjanya gak bisa libur gitu Tak dapat cuti Itu kasihan banget sih Dia gak bisa merasakan Hari-hari lebaran yang awal-awal gitu Mungkin dia dapat cuti Cuma tidak di hari-hari lebarannya gitu kan Dan mungkin juga dari beberapa orang Gak bisa pulang karena beberapa terkendala Kayak mungkin Ya tadi ya satu pekerjaan Dan juga mungkin karena jauh banget Mau buat pulang gitu Beberapa hari buat ke kampung Ada yang terkendala dari segi biaya Berarti tadi kisahnya dia tuh mimpi Mimpi dan mamanya suruh balik gitu kan Jadi akhirnya dia balik Dan juga kan tadi dia bilang Hah udah boleh balik Maksudnya tuh kan Pandemi ini udah endemik lah gitu Jadi udah berakhir Jadi semua orang juga udah boleh Balik ke kampung masing-masing Bener juga sih sebenernya Karena di Indonesia sendiri Tahun ini setelah 2 tahun belakangan Gak boleh pada mudik nih Jadi tahun ini memang tahun yang padat banget Orang pada mudik Kayaknya semua negara gitu sih Iya Memang udah mulai meredah Alhamdulillah ya guys Amin Terus tadi juga bagian lucu Dialognya adalah Set makanan Kayak piring mangkuk Itu keluarnya cuma di hari raya aja Itu bener banget Iya Bener Karena jujur aja ya Emang kenyataan Kayak di aku juga Yang cande-candek itu Tak pernah nampak di hari biasa Selalu keluarnya setahun sekali Kayak istimewa banget tuh 2 tahun lah Oh iya Idul ada satu lagi Oh iya Idul ada satu lagi Nah tadi kan aku tertanya tuh Pemuran utamanya Apakah Naim Daniel gitu Seingat Seingat mukanya Mirip gitu ya Iya gitu Kalau betul Coba komen di bawah Terima kasih ya udah nonton video ini Sampai akhir Jangan lupa untuk like Comment dan subscribe Dan tonton video kita yang lainnya Di sebelah sini Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video ini